Intro Halo Cebolmania, kembali lagi bersama kami di Cerita Bola Jika seorang pemain sepak bola memiliki nama yang mentereng dan juga skill yang mumpuni Maka semakin tinggi pula gaji yang akan dibayarkan oleh sebuah klub Dilansir oleh Sportkida, pendapatan, juga didukung dari penghasilan lain Seperti menjadi bintang iklan, bisnis, atau usaha sendiri Terdapat beberapa pesepak bola kelas dunia yang menjadi pemain terkaya tahun ini Karena mendapatkan gaji yang luar biasa dari hasil kerja keras mereka Dan berikut, cerita bola telah merangkum 5 pesepak bola terkaya di dunia tahun 2018 Selamat menyaksikan Paul Pogba Pada tahun 2016, Manchester United membayar 89 juta points turning Atau setara dengan 1,68 triliun rupiah kepada Juventus Untuk membawa Paul Pogba kembali ke Old Trafford setelah hinggang sebagai free agent pada tahun 2020 Itu membuat pemain asal Perancis ini menjadi pesepak bola termahal pada zamannya Dilansir oleh Forbes Pogba menghasilkan total 29,5 juta dolar Amerika Serikat per tahun Atau setara dengan 435 miliar rupiah Sebagai hasil dari gaji dan pendapatan lainnya di luar klub Gelandang yang terkenal dengan tatanan rambutnya yang aneh ini Juga memiliki kontrak 10 tahun dengan sponsor raksasa Adidas Senilai sekitar 465 miliar rupiah Garrett Bell Garrett Bell dibeli oleh Real Madrid Dengan biaya transfer senilai 90 juta points turning Atau setara dengan 1,7 triliun rupiah dari Tottenham Hotspur pada tahun 2002 Ia telah membantu Real Madrid meraih 4 gelar Liga Champion 2 piala Super Eropa Dan 2 piala dunia antar klub FIFA Pemain tim nasional Wales ini telah mengantongi 34 juta dolar Amerika Serikat Atau setara dengan 510 miliar rupiah per tahun Yang ia dapatkan dari gaji di Real Madrid dan pekerjaan lainnya Neymar Junior Pemain asil Brazil ini Menandatangani kontrak selama 5 tahun dari Barcelona ke PSG pada tahun 2017 Bukanlah perkara yang mudah Sebab PSG harus rela merokok kocek hingga 3,5 triliun rupiah Mantan pemain Barcelona ini Mendapatkan gaji sekitar 1 triliun rupiah Dan memperoleh 255 miliar rupiah dari pendapatan lainnya Cristiano Ronaldo Pada musim 2018-2019 Ronaldo merupakan pemain yang memiliki gaji tertinggi di seri A Tak tanggung-tanggung Pemain kelahiran Portugal itu digaji oleh Juve senilai 31 juta euro Atau setara dengan 535 miliar rupiah per tahun Selain itu Ia juga memiliki pendapatan 705 miliar rupiah dari sponsor dan bisnis yang ia tekuni Nilai ini dipastikan masih akan terus bertambah Tak hanya itu, ayah dari 4 anak ini juga memiliki kesepakatan kerja dengan perusahaan besar seperti Nike, EA Sport, dan tak lupa juga dengan liri produksi R7 yang terus berkembang Rivalitas antara Ronaldo dan Messi memang terus berjalan Akan tetapi Kali ini Messi mengungguli CR7 dalam segi pendapatan ada tangan di perpanjangan kontrak pada akhir tahun lalu Membuatnya akan bertahan di Barca hingga tahun 2021 Perpanjangan kontrak itu Memberinya gaji lebih dari 1 triliun rupiah per tahun Tak hanya itu Pendapatannya juga dihasilkan dari endorsement senilai 27 juta dolar Amerika Serikat Atau senilai 405 miliar rupiah Messi juga memiliki kontrak seumur hidup dengan Adidas Dan sejumlah kesepakatan lainnya termasuk Pepsi, Oredo, Huawei, dan lain-lain Nah itulah tadi Sedikit cerita mengenai 5 pesepak bola terkaya di dunia tahun 2018 menurut cerita bola Sekian dan Terima kasih Konnichiwa Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax